Nenek 78 tahun Yeni Sulis Tiawati difonis 3 bulan penjara atas kasus penggelapan karena laporan menantunya yakni Diana Suwito. Tapi emangnya gimana sih awalnya bisa sampai ada perseteruan kayak gini? Semua ini berawal dari beredarnya isu kalau Diana ini menyekap suaminya, Subroto Adiwijaya, yang lagi sakit yang membuat Yeni dan keluarganya akhirnya menjemput Subroto. Padahal menurut Diana, selama Subroto dirawat di rumahnya, ia nyapin tenaga medis 24 jam dan tabung oksigen untuk keperluan perawatannya Subroto. Beberapa waktu setelah Subroto dibawa pulang oleh keluarganya, Diana mendengar kabar nih kalau suaminya kembali masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia pada 2 Desember 2022. Nah setelah pemakaman, Diana ini minta barang-barang yang dititipkan almarhum suaminya ke Yeni kayak cincin kawin, cincin berlian, KTP, dan ponsel. Nah sebenarnya, katanya Yeni ini udah mau ngembalikan barang-barang tersebut, tapi dilarang oleh Sutikno, kakak iparnya Diana. Katanya, dia bakal ngembalikan barang-barang tersebut kalau Diana ini ngasih akta kematian Subroto yang udah dilegalisir. Diana pun nolak. Nah setelah bolak-balik diomongin baik-baik sampai mediasi yang berujung buntu, akhirnya perseturuan mereka pun berlanjut di meja hijau. Diana melaporkan Yeni atas penggelapan barang dan pihak Yeni gugat balik Diana atas kasus perdata karena mencederai janji lisan. Nah sebenarnya, Diana tuh gak mempermasalahkan nilai dari cincin atau ponsel almarhum suaminya. Dia ngaku ngelakukan hal ini demi harga dirinya lantaran merasa difitnah oleh Yeni dan keluarga. Nah selasa kemarin, kasus pidananya Yeni udah selesai dengan fonis penjara selama 3 bulan 21 hari yang dijatuhkan hakim ke Yeni. Nah kita tinggal tunggu aja deh gimana nanti kelanjutan dari gugatan perdatanya. Terima kasih telah menonton!